Paniknya anggota Densus 88 bunuh sopir taksi online di Depok, gagal merampok dan KTA tertinggal. Nasib sial dialami anggota Densus 88 Bribda Haris Sitanggang alias Bribda Hayas saat berupaya merampok mobil sopir taksi online berinisial SRT-59. Korban melakukan perlawanan, hingga membuat Bribda Hayas panik dan sejumlah barangnya tertinggal di mobil. Aksi percobaan perampokan itu berujung dengan tewasnya SRT. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di dalam mobil di perumahan Bukit Cengkehi, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Senin, 23 Januari 2023, sekitar pukul 4.20 WIB. Jundri merincikan barang-barang pelaku yang tertinggal di mobil korban di antaranya yaitu kartu tanda anggota, KTA, Densus 88, pisau, dan tas ransel. KTA Bribda Hayas yang tertinggal di mobil menjadi petunjuk polisi untuk melakukan penyelidikan hingga menangkap pelaku. Jundri juga mengatakan pelaku mencoba merampas kendaraan korban. Namun, korban sempat melakukan perlawanan. Tetapi si korban ini melawan, jadi kalau TKP yang ditunjukkan kepada kami sesuai dengan lapangan, itu berada di Jalan Nusantara. Nah tetapi kami sudah menelusuri, mayat atau korban itu memang di Jalan Nusantara, kata Jundri. Namun, duel antara pelaku dan korban di dalam mobil terjadi di Jalan Banjarmasin. Berdasarkan keterangan sejumlah warga di TKP, jelas Jundri, korban sempat berteriak dan membunyikan klakson. Namun, warga mengira SRT mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mabuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!